Hai review strawberry lagi yang ini tuh dari Amerika alias USA gede banget ya kalau dibanding sama strawberry korea yang gede ini harganya lebih murah segitu banyak cuman 385 ribu nah yang pada komen dicuci enggak ya pasti dicuci semua buah aku cuci pakai garam sama pencuci buah terus direndam karena strawberry tipe ini aku pernah kena julid sama netizen inget enggak kalau strawberry korea kan manis nah kalau punya ambrik ini ada kecutnya dikit tapi ceker kalau mamiku bilang cari strawberry yang bunder ser Nah kalau yang model kembar siang begini itu kurang bagus berarti ada suntikannya anyway udahlah ya makan aja ya I love strawberry ini buah apa kok kayak buah zaman dinosaurus jelek banget kemarin nemu nih namanya jeruk untuk dekopon sebiji nya tuh sekitar 39.000 kita cabut tuh wah eh alap apa ini apa ini apa ini wangi wangi jeruk kan ya kayak jeruk bali ya tuh harinya banyak sebar tapi asem mbak ini aku kata limu anispol itu orang asem nih kecut ini mah enak diruja hmm ada yang tahu ini buah apa bentuknya tuh bulat kecil enggak terlalu gede terus harganya Rp17.500 namanya apricots datangnya dari Australia mirip kayak peach tapi lebih kecil dan kulitnya juga berbulu ini udah matang banget tapi lembek ini masih keras wah tambahan ngomongnya sih ayam sweet tapi enggak ada rasa sweet-sweetnya ini gimana dong aku nemu buah lucu banget kayak donat namanya ini peach donat di supermarket harganya 169 ribu packagingnya lucu dia model kayak planet Galaxy gitu warnanya juga keren ungu sekotak isinya lima biji asalnya dari Australia kok aku disana gak pernah nemu ya nah ini udah dicuci ya manis enak juicy ini banyak airnya tapi manisnya tuh bukan manis yang seger banget ya ini manisnya kayak jambu air gitu hmm tengahnya nih bijinya nggak bisa dimakan ya ada pencet ada kates enaknya dibuat apa ya yuk aku buatin menu buat kalian para cewek ya cowok juga boleh sih yang lagi BMS abis semuanya dikupas si kates diparut nah manganya juga diparut tapi ternyata nggak bisa jadi sama mbakku diakalin seperti ini jadi kayak diserut-serut gitu untuk bumbunya pakai bawang putih, cabai rawit, ebi sangrai, kacang tanah sangrai, gula jawa, terus di blender kasar kemudian tambahkan air asem jawa blender lagi ini aku pakai magic chopper dari mitochiba yang super tajam sekali hempas langsung halus siram bumbu di atas serutan buah, tambahkan jeruk nipis yang banyak, tambahkan kecap ikan, aduk rata, taruh di kulkas biarkan dingin dulu sebelum dimakan ini tuh namanya rujak Thailand alias somtam, cocok banget deh buat menu BMS makan pakai cabai enak hari ini aku nyobain bakso goreng dari Trino Kitchen yang udah lengkap dengan saus sambalnya sepaket isi 10 tanpa MSK dan tanpa pengawet tinggal digoreng atau kalau nggak mau terlalu berminyak bisa di airfryer ini baging ayam dan udangnya tuh berasa luarnya tuh renyah, dalamnya padet, ini bukan tipe yang kotong sambalnya ini pedes manis, enak deh ini sih recommended cumi mercon 5 porsi cara makannya ini ya, diaduk-aduk dulu meh, meh tahu crispy-nya ayam geprek hari ini aku nyobain berbagai macam nasi liwet kekinian dari liliwetan untuk varian pedes ada cumi pedas mercon dan ayam geprek yang non pedas ada ayam telur asin dan dori asam manis selain itu juga ada bawan jagung dan tahu sumedang packagingnya didesain agar mudah untuk langsung dimakan tapi liwetnya top cumbunya tuh medok, gurih, ngeblend banget sama cuminya cuminya tuh umpuk, pedesnya juga pas hmm, bawan jagungnya tipis banget kalau inces, milihnya ayam telur asin plus bawan jagung nasi liwet kekinian yang enak ya liwetan, yuk di order kebebek hmm, gila hari ini nyobain sambal unik sambal bebek i rengkas madura dari sambal bebek mandala ada dua level pedas dan ada serundengnya juga sambalnya serundeng pete hmm hmm sambal ini rempahnya kuat hmm ada manisnya jadi pakai tahu juga enak hmm apalagi pakai pete hmm jadi sambal sama serundengnya ini cocok buat makan apa aja hmm serundengnya ini enak hmm ketika wang terdak aku biasa